Intro Di Tlantos Polda Metro Jaya adakan acara festival damai dengan tema Merajut Persatuan Dalam Kebinekaan dan Millenial Road Safety Festival 2019 Yang dilaksanakan di Monumen Nasional Jakarta Pusat Festival ini juga diikuti oleh ratusan pengunjung dari generasi milenial Anak-anak muda hingga para orang tua Kapolda Metro Jaya Irjenpol Gatot Edi Pramono dalam sambutannya mengatakan Persatuan dan kesatuan merupakan kunci dalam menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Kapolda mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir Untuk menolak kekerasan dan anarkisme Kapolda juga mengatakan bahwa 60% korban kecelakaan lalu lintas merupakan usia generasi muda Untuk itu Kapolda mengajak kepada para generasi muda Untuk selalu tertib berlalu lintas Dan sampai hari ini nikmat yang kita rasakan Nikmat aman kita rasakan semuanya setiap kita bisa hadir Kalau tidak aman tentunya saudara-saudara kita, teman-teman kita Tidak bisa akan menasarkan kegiatan seperti hari ini Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruhnya generasi milenial Bahwa masyarakat, seluruh komponen masyarakat Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini Keberagaman adalah kekayaan bagi bangsa kita Persatuan dan kesatuan dan NKRI dan harga mati Setuju? Setuju! Bahwa korban daripada kecelakaan lalu lintas itu dilominasi oleh usia produktif Hampir 60% generasi milenial Bayangkan, kalau itu terjadi terus menerus dan kita tidak hentikan Generasi milenial ini adalah nantinya yang akan menentukan teman-teman Masa depan bangsa ini akan dibawah Setuju! Setuju! Selain Kapolda Metro Jaya Festival Damai Milenial Road Safety ini Dihadir juga oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Refdi Andri Pangdam Jaya Maijenteni Eko Marjono Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Serta beberapa artis ibu kota Yang juga turut memeriahkan acara Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax